Di promosi lainnya Persebaya, Surabaya meraih poin sempurna saat bertemu Madura United dalam melanjutan BRI Liga 1. Ya, ini Baju Ijo menang 1-0 ya. Sementara itu Maung Bandung Persib harus tumbang di tekuk macan ke Mayuran Persija Jakarta dengan skor 0-1. Bermain di Stadion Manansulo Sabtu malam, Persibadung sudah menekan Persija Jakarta sejak awal babak pertama dimulai. Tendangan bebas Mark Lok mengarah tepat ke gawang Persija, tetapi bisa ditepis penjaga gawang Andri Tani Adiasa. Tak lama kemudian, sepakat Supardi juga gagal mengubah skor. Laga berlangsung alot. Kedua tim sama-sama kuat menjaga pertahanan masing-masing. Namun Dewi Fortuna berpihak kemacan ke Mayuran. Persija Jakarta unggul di injury time babak pertama. Berkat gocekan Riko Sumanjuntak yang menusuk lewat sisi kanan, kemudian melepaskan crossing ke kotak penalti. Simik menyambut bola tersebut dan menuntaskannya dengan sundulan. 1-0 untuk Persija Jakarta. Di babak kedua, Persibadung bermain lebih menekan. Namun upaya kerasnya tak membuahkan hasil hingga peluit panjang dibunyikan. Persija Jakarta menutup Laga dengan kemenangan 1-0. Hasil ini membawa Persija naik ke urutan ke-8 dengan 18 poin. Sementara Persibadung gagal mendekati Bayangkara FC di puncak lasemen, yang saat ini berada di urutan ke-2 dengan 25 poin. Sementara pertandingan sebelumnya di Stadion Maguwo Harjo antara kesebelasan Madura United dan Persibaya Surabaya saling ngotot dari babak pertama dimulai. Madura United sempat menguasai pertandingan di 20 menit pertama pertandingan, tapi belum mampu memobol gawang Persibaya. Kedua tim tak kuasa mencetakul hingga turun minum. Babak pertama berakhir dengan skor kacamata 0-0. Persibaya memasukkan Marcelino Ferdinand di babak kedua untuk menambah daya gedor serangan. Kehadiran pemain 17 tahun itu memberi dampak nyata di menit ke-52. Ferdinand dijatuhkan AC Perlian di kotak penalti saat mencoba menusuk lini belakang Madura United. Wasid langsung menunjuk titik putih untuk Persibaya. Kemenangan ini membawa Persibaya naik ke posisi ke-6 klasmen sementara BRI Liga 1 2021 dengan 20 poin.